Eng Jiao Wong jeli tempat puluh tiga. Setelah itu, Eng Jiao Wong pesan semua angkatan muda dari Hoa Yang Pei supaya mereka bertindak menurut perintah, jangan ada yang lancang. Mereka ada anak muda, yang kurang pengalaman, tetapi yang nyalinya besar, tabatnya keras, tak tahu liahainya orang Kang O, sedang cap Jialian Hoan O adalah seumpama tempat sembunyinya naga dan mendekamnya harimau, jadi mereka mesti bisa kendalikan diri. Ia ancam dengan hukuman siapa yang berani bertindak sembrono. Kami akan dengar suhu, tidak nanti kami membuat malu, berkata Hoa In Hong, murid kepala, yang wakilkan semua saudaranya, di antara siapa ada yang masih belum lulus. Eng Jiao Wong manggut, tandanya ia puas. Ketika itu di luar gedung ada terdengar suara tindakan ramai, dari seratus atau lebih orang, mulanya tindakan kaki yang rapi, lalu pelahan jadi kalut, akan kemudian terdengar suara suitan samar di empat penjuru. Sekarang harus kita segera siap sedia, berkata Ko In Am Jo, yang pandang semua orang. Mereka rupanya sedang kumpulkan orang, mungkin mereka juga akan pertontonkan pengaruh mereka terhadap kita. Baharu saja pendeta wanita ini tutup mulutnya, atau Siao Leong Ongkeng Kiat bertindak masuk bersama Siao Hiap Chiyok Leong Jiang. Entah kapan mereka ini keluar dengan diam-diam dan sekarang baharu kembali. Leong Jiang dekati Siao Hiap akan membisikkan bahwa orang Hang Bwe Pang bundar mandir cepat sekali, semua berpakaian ringkas, sesuatunya menyoren senjata tajam, lalu akhirnya mereka itu pada ambil tempat. Apakah Suya ingin tengok mereka tanya ia akhirnya? Kau ibuk tidak keruan kata Nahao dengan matanya dibuka lebar. Kalau Ong Su Chowimu dengar kau, dia bisa katakan kau rewel. Kita sudah masuk ke dalam perut Hang Bwe Pang, biar mereka atur gunung golok dan lautan pedang, semua itu tak ada di mata kita. Jikalau kita jerih bagaimana kita berani datang kemari? Leong Jiang lantas saja mengundurkan diri, ia dam saja. Ada apa yang Jiao Wong tanya saudaranya itu? Tidak apa, cuma kawanan anjing dan rombongan raseh. Sedang hendak menggertak, Nahao osahautkan. Segera setelah itu, muncul satu pelayan yang memberitahukan bahwa kedua pihak tetamunya diundang ke Tian Hang Tong. Menyusul undangan ini, di luar terdengar ramai suara tindakan kaki. Itu rupanya ada pihak tuan rumah yang datang menyambut. Marilah kita keluar, Eng Jiao Wong ajak koin M.Y.O.A. Koin Manggut, ia terus bertindak keluar. Ketika itu, pihak penyambut sudah berada di tangga. Yang di muka ada tiga orang dengan tangannya masing-masing menyekal sebatang bendera hijau segitiga. Yang dua berusia kira tiga puluh masing-masing dan yang satunya berumur di atas lima puluh tahun. Mereka bertiga deringi enam kacung usia rata lima belas dan berkonde dua, pakaiannya ringkas, sepatunya hijau dan kaos kakinya putih. Setiap utusan didampingi dua kacung kacuik yang satu membawa karci sundangan. Sambil memberi hormat dan keluarkan kata merendah, Eng Jiao Wong sambut pihak pengundangnya itu, ialah Cip Tong Loosu, pengurus dari setiap WSM Tong. Ia pun mengaturkan terima kasih. Koin Amko turut Eng Jiao Wong memberi hormat. Ia merendahkan diri dan mengucap terima kasih juga. Cip Tong Loosu yang tua memberi hormat. Lalu ia perkenalkan diri sebagai Feng Shuyusan, wakilnya Hiocu Aoyang Xiangji dari Tian Hang Tong, bahwa ia datang bersama kedua sutuenya, masing-masing wakilnya Hiocu dari Cheng Loong Tong dan Kim Tiao Tong, untuk mengundang semua tetamu berkumpul di Tian Hang Tong. Ia jelaskan dan mewakilkan memohon maaf yang Hiocunya sendiri tidak bisa datang menyambut, disebabkan kebetulan ketua mereka sedang kepala upacara hari ulang berdiri Nial Wee Sem Tong, hingga ketiga Hiocu mesti ha dan liri upacara itu, bahwa karenanya, ketua mereka pun jadi tak bisa segera menemui sekalian tetamu. Untuk ini, ia sampaikan maafnya ketua itu. Adalah agar tetamu tidak usah menantikan terlalu lama maka mereka diundang datang ke Tian Hang Tong. Ya, sesuatu kau memang ada aturannya sendiri berkata Ko Inan Ko sambil tertawa dingin. Melainkan ada satu hal yang Pin Nye belum ketahui dan harap Sem Wee Sudi menerangkannya. Pendeta ini lalu terangkan hal mereka dirintangi di sepanjang jalan, terutama penyerangan hebat dengan api, tetapi setelah datang titah dari Wee Sem Tong, gangguan lebih jauh tidak ada. Maka itu, ia heran kenapa mereka masih hendak disambut dan dipimpin oleh ketiga Chitong Loosu ini. Apa mungkin masih ada orang yang tak puas ya tegaskan akhirnya? Harap Tai Su tidak terlalu bercuriga, menyahut Feng Shiusan dengan cepat. Sebabnya penyambutan kami bertiga ini adalah karena sekarang sedang dibikin upacara, segala apa diatur secara resmi, baik aturan upacara maupun daya penjagaan ketertiban. Sekarang ini semua orang mesti ada di tempatnya masing-masing tidak ada yang boleh lancang berkeliaran, terutama yang berbahaya adalah alat panah dan jepretan rahasia. Dari itu untuk mencegah kecelakaan yang tidak dinginkan, Hyo Chu kirim kami bertiga untuk memimpin Tai Su beramai. Sekalipun kami sendiri, untuk bisa mundar-mandir, ada membutuhkan bendera titah ini. Maka itu harap Tai Su tidak curiga dan tidak mengatakan bahwa kami hendak menghina Tai Su beramai. Untuk ini kami mohon dimaafkan saja. Pinye berpengalaman cupat, tidak tahu aturan di sini, maka itu harap Semwye memaafkan, berkata Ko Inamko seraya ia memberi hormat. Tai Su terlalu merendah, kata Feng Siu Sanji kalau Tai Su dan Ong Lo Osu sudah tidak ada titah apa lagi, persilahkan kita berangkat sekarang. Baiklah, Sahuteng Ji Awong dan Ko Inamko. Kemudian keduanya memberi tanda pada pihaknya, untuk berkumpul dengan rapi dalam dua rombongan. Kim Tuso Hubeng sebutkan sesuatu nama, untuk pisahkan juga pihak murid dan sekalian tetamu, sedang pihak Siga Peit terdiri dari rombongannya sendiri. Rombongan tetamu ini tidak bekal sanjata, kecuali Ban Liu Tong dan Ko Inamko, karena mereka tak dapat berpisah dari pedangnya Te Eset Chian Iyong Kiam dan Tin Hei Hokpo Kiam. Kedua pedang itu dipegang masing-masing oleh Su Tau Kiam dan Siu Seng. Lo Osu semua, izinkan kami memimpin jalan, kata Feng Siu Sanji begitu lekas pihak tetamu sudah siap. Terima kasih, Lo Osu, silahkan Eng Jau Wang menjawab. Tiga citong Lo Osu itu dengan pengiringnya masing-masing lantas mulai bertindak, di belakang mereka mengikuti rombongan Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei. Semua orang jalan dengan rapi dan tenang, suasana pun sunyi kecuali suara burung di atas pepohonan. Cuaca pagi pun ada terang dan udara nyaman. Keadaan semacam ini sukar disangka adalah tempat kediamannya kaum Hang Wee Pang yang menjagoi dunia Kang Ou. Sejak di muka gedung penginapan, jalanan ada panjang, sampai di ujung yang lain, Feng Siu San cepatkan langkahnya dua tindak, lalu ia goyang bendera di tangannya. Tiga kali. Kapan Eng Jau Wang dapat menyusul dan melirik, di tikungan ada sembunyi rombongan tukang panah dan jepertan. Goyangan bendera itu ada tanda untuk mereka itu jangan turun tangan. Eng Jau Wang jalan terus dengan tenang, ia menoleh pada Ko Inam Ko dan bersenyum. Pendeta itu pun bersenyum. Orang jalan terus, sampai melewati jalanan ke Cheng Lontong. Mereka pun lihat Hou Si Tin, jalanan rahasia pasir putih yang liahai. Di sini Ko Inam Ko mengaturkan terima kasih, yang mereka diunjukkan bahagian dalam dari cap Jialian Hoan Ou itu. Segera juga terlihat Tau Yang Xiang Ji, yang memapak bersama Bin Tai dan Ou Giyok Seng. Hiocu dari Tian Hang Tong lantas minta pertemuan dilakukan Kher Kang Ou, supaya mereka tidak likat lagi. Tentu saja kami bersedia akan turut perintah, kata Eng Jau Wang kepada Ko Inam Chu, akan minta pendeta ini menurut saja. Kemudian ia tambahkan pada ketiga Hiocu itu kami harap kami nanti bisa lantas menemui Pang Ko. Tentu, Ong Lo O Su, jawab Aoyang Xiang Ji. Cuma sekarang Pang Ko sedang pimpin upacara, dia tak bisa lantas keluar, untuk ini harap Jial Wai Suka memaafkannya. Silahkan. Aoyang Xiang Ji bertiga memimpin bertindak di beranda, di sini ketiganya lantas minggir ke samping kiri dari ruangan. Kesini, Lo O Su Hu semua, berkata Aoyang Xiang Ji, seraya tangannya digerakkan untuk mengundang. Pang Cu kami menantikan di Tian Hang Tong. Hiocu ini memimpin ke arah barat utara, memblok di belakang Cheng Lontong, Jalan di sebuah gang panjang di mana ada rumah-rumah anggauta berbaris di kiri dan kanan, Dari situ, sampailah mereka di gedung burung Hong, yang dilihat siang beda dengan keadaannya di waktu malam. Sekarang tertampak tedas segala apa. Di antara kedua baris pohon cemara ada orang penjaga atau yang ngumpatkan diri. Di kiri dan kanan pintu Tian Hang Tong ada menjaga dua baris cungteng dengan seragam hijau, Kopiahnya hijau juga, senjatanya semua golok Wieta Wutu yang tajam. Di empat pintu samping, setiap pintunya dikawal dua orang. Titik. Di muka pintu merah ada pintu angin, yang mengalingi untuk orang melongo kehahagian dalam. Semua barisan pengawal memberi hormat apabila rombongan tetamu sudah sampai di depan mereka, Mereka menjura sambil golok diangkat sedikit. Aoyang Xiangji bertiga manggut, Engjiawong semua balas hormat itu. Silahkan Aoyang Xiangji undang semua tetamunya masuk. Justeru itu, dari dalam Tian Hang Tong keluar satu orang dengan tindakan cepat, Ia memberi hormat pada rombongan tetamu, lalu ia berdiri di samping seraya berkata Semua hiocu dari Hok Siutong menyambut Chiang Bunjin dari Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei serta semua loos lainnya. Menyusul itu segera muncul serombongan orang tua, dengan usia semua di atas 60 tahun, Ada yang berkumis jenggot dan rambut ubanan, ada yang baharu. Belang saja, tetapi semua bermata tajam, Romanya sehat pakaian mereka tak tentu, Ada yang baju panjang, ada yang juba imam. Melihat mereka itu, Engjiawong ingat saat ia himpunkan semua orang tua dari Lek Tiok Tong. Hanya di sini, semua penghuni dari Hok Siutong, gedung bahagia, Adalah orang Hang Buye Pang yang telah banyak jasanya untuk kaum mereka, Karena mana, mereka diberi tempat di gedung itu untuk hidup tenang, aman dan merdeka, Sebab walaupun ada urusan bagaimana penting, jarang mereka diberikan tugas oleh Buye Yang. Malah dalam beberapa tahun, hanya beberapa kali saja mereka diharuskan menghadap Liong Tau Pang Kyo, ketua mereka. Di lain pihak tak ada anggota lainnya dari Hang Buye Pang yang boleh ganggu ketenteraman Kok Siutong. Maka adalah luar biasa, kali ini mereka itu telah turut melakukan penyambutan pada tetamu musuh. Karena ini, Engjiawong anggap inilah benar ada saat mati hidupnya mereka semua dari kedua pihak. Sedangnya ketua Hoa Yang Pei berpikir, dari antara rombongan Hok Siutong itu maju ke muka seorang dengan rambut dan kumis jenggot putih semua, Yang romannya tenang tetapi agung, atas mana, semua orang pihak Hang Buye Pang lantas minggir, untuk memberi hormat. Ia awasi orang tua itu segera ia ingat pada siang Chiang Hoan Tian Chuwi Hang, yang ia kenali ketika ia menyelusup masuk ke Hok Siutong untuk tolongi In Hang dan Hang Buye. Maka itu, ia ajak Iko Inemko maju untuk menyambut. Juga Ko Inemko kenali Hyo Chu itu, yang rupanya jadi tetua dalam Hok Siutong. Ia terkejut berbareng mendengkol. Ia tidak sangka Hang Buye Pang sudah segera kerahkan jago tuanya itu, yang rata semuanya. Li Hai. Ia insyaf pihaknya benar sedang hadapi ancaran bencana. Tapi, sebab memang ia belum pernah berhadapan dengan mereka itu, ia bawa sikap pura tak kenal, ia memberi hormat selayaknya saja. Dengan rangkap kedua tangannya, Chuwi Hyo Chu mendahului buka suara. Hoa Yang Tai Hiap. Si Gak Ko Inemko berkata dengan hormat, suaranya tegas. Selamat datang di Cap Jielian Hoan O. Ini adalah satu kehormatan besar untuk kami, begitu pun untuk aku sendiri, Chuwi Hang yang tua. Dengan kemurahan hatinya Chow Su, kami diperkenankan berdiam di dalam Hok Siutong. Maka itu, gerang kami sekarang diberi ketika akan menemui Tai Hiap dan Nemko semua. Inilah di luar sangkaanku. Sayang Pang Ko sedang pimpin upacara, hingga ia tidak bisa segera menyambut sendiri. Karena ini, kami bertiga belas dititahkan menjumpakan Tai Hiap beramai. Kami merasa sangat beruntung karena pertemuan ini. Sebentar, apabila upacara telah selesai, Pang Ko pasti akan keluar untuk menemui Tai Hiap semua. Hio Chu terlalu merendah, terima kasih untuk kebaikanmu, Eng Jiao Wang membalas. Liyong Tau Pang Ko telah bangunkan Hang Wee Pang, pihak, Kang Ong tidak ada yang tidak mengaguminya. Demikianpun kami, kami telah mendapat kehormatan karena undangan ini, kami merasa berbahagia bisa bertemu kepada Lo O Chiam Pue semua. Aku harap Hio Chu nanti bisa berikan suatu pengajaran kepada kami. Begitu juga Pini Yee, Hio Chu, Koen turut bicara, dua tangannya dirangkap. Pini Yee telah menganut agama, tidak selayaknya Pini Yee campur urusan dunia, sampai sebegitu jauh Pini Yee utamakan kebatinan dan amal saja, tetapi apa mau Pini Yee tak dibebaskan dari keduniawian, tak dapat. Pini Yee utamakan agama saja. Di luar keinginanku, kami telah kena terlibat, hingga Pini Yee terpaksa turutong Lo O Su datang kemari, untuk memandang Cap Jie Lian Ho An O yang kesohor. Sekarang Pini Yee telah bisa saksikan sendiri kebesarannya Hang Wee Pang. Pini Yee bersyukur sekali bisa bertemu kepada Hio Chu semua, adalah harapanku yang Pini Yee nanti diberikan pengajaran. Tai Su pun terlalu merendahkan diri, menjawab Kou Hang. Mungkin sekarang Pang Kou sudah selesai dengan upacaranya, maka silahkan Tai Hiap beramai masuk dan duduk. Baharu Siang Chiang Ho Antian si tangan membalik langit tutup mulutnya, atau dari rombongannya maju satu orang muka siapa ada kurus, perok dan kisutan, rambutnya ubanan, bajunya baju panjang biru, tangannya menyekal segabung kalem hiu. Ho Ai Siang Tai Hiap, Cheng Hang Pou Kou, banyak baik segera ia tegur Eng Jiao Weng. Sejak perpisahan kita di Siang Kang, beberapa tahun telah lewat, rasanya cepat sekali. Masihkah Tai Hiap ingat sahabat lamamu ini? Eng Jiao Weng segera kenali orang tua itu, yalah Pau Kiyoko yang dahulu di Siang Kang telah bokong ia dengan senjata rahasia, hingga ia hampir terbinasa karena lukanya. Lantas saja ia tertawa dingin. Oh, Pau Yocu. Sejak perpisahan di Siang Kang di mana kau telah hadiahkan aku sebatang senjata rahasiamu, sampai sekarang ini sekalipun waktu tidur dan mimpi, sukar aku lupakan itu, hingga habislah harapanku yang selama sisa hidupku, satu kali aku nanti dapat bertemu. Pula denganmu, untuk mohon pula pengajaranmu terlebih jauh, maka adalah di luar sangkaanku hari ini bisalah kesampaian pengharapanku itu. Pertemuan ini bisa membuat aku tak akan menyesal seumur hidupku. Aku gerang sekali. Hiocu berbahagia tinggal di dalam Hok Siutong, kau tetap sehat walafiat, tidak demikian aku si orang Siong, yang masih saja hidup terumbang ambing, berkelana, aku malu sekali. Kemudian, sambil berpaling pada Ko Inam Kyo, Ong Tu Leong menambahkan Tai Su, inilah sahabatku yang telah sempurnakan aku, yang sering aku sebut, yalah Pau Hiocu dari Hang Bue E Pang. Hiocu ada punya bugai yang sempurna, ia punya sepasang Siang Sok membuat kau merimba persilatan melirik sama kesohornya dengan Bansu Tei sebagai tabib. Belasan tahun telah berselang, sekarang dalam satu hari urusan aku berdua bakal dapat diselesaikan, itu pasti akan membuat aku nanti meninggalkan dunia dengan mat meram. Apakah Tai Su tidak ingin berkenalan dengan orang Keng O yang kenamaan ini? Eng Jiao Wong tak dapat kendalikan dirinya, hingga ia bicara separuh menyindir. Oh, kiranya ini ada Pau Hioko yang kenamaan berkata Ko Inam Ko. Memang, Siang Sok dari Hiocu telah membuat gempur nyalinya kaum Keng O di selatan dan utara sungai besar. Ingin Pinye berkenalan, sayang kita terpisah di lain bagian, jadi Pinye cuma bisa mempangani saja. Pinye merasa sangat berbahagia, karena telah mengikuti ketua dari Hoa Yangpei. Di sini Pinye bisa bertemu dan berkenalan dengan orang gagah dari Hang Weepang. Pau Hiocu menoleh kepada pendekta dari Pek Tiok Em itu, ia bersenyum tetapi wajah mukanya suram, karena ia insaf akan katanya pendekta itu. Pau Hiocu ini adalah bernama Ko Wee dan gelarannya Yao Beng Long Tiong yang berarti tabib menghendaki jiwa. Di dalam Hang Weepang, dia adalah Anggauta tertua, karena lamanya dan usianya yang tua. Ia masuk jadi Anggauta sejak tergabungnya Hang Weepang dengan Au Cui Pang di Hokian, terus sampai di Ciat Kang Selatan ini, Hang Weepang dibangun pula. Di dalam Hang Weepang dia berpengaruh. Dia ada punya perangi kukuh, suka sekali ia lindungi dan meloni orang sebawahannya, karenanya, ia sering bentrok sesama kaum rimba persilatan. Begitu bentrokannya dengan Anggauta yang disebabkan sebawahannya kebentur orang Hoa Yangpei, sebawahannya itu kalah, lantas mereka mengasut, tidak pikir lagi, Ko Wee belai sebawahannya itu. Dari gunung Eng Yeo Esan, pusat Hang Weepang, Ko Wee pergi ke Lek Tiok Tong, Cheng Hang Po, mencari Eng Jiao Wong, untuk satu pertempuran yang memutuskan. Ketika ia sampai di Hoa Isiang, kebetulan Eng Jiao Wong sedang pergi ke Kang Lam dan lain tertua Hoa Yangpei pun tidak ada di sana. Ia tidak ganggu murid Hoa Yangpei, karena pernah ia lepas kata, ia tak mau layani orang sebawahan lawan. Maka itu, ia lantas berkelana, sebagaimana biasanya dulu ia mengembara, ialah dengan bebokong menggendol peti obat dan tangan menggoyang, tiat Ho Chiang, ke kreknya. Dengan ini, ia hidup sebagai Lang Tiong, tabib pengembaraan. Ia memang mengarti ilmu obatan. Kemudian Pao Ko Wee dapat temui Eng Jiao Wong di Xiangkeng. Ketika itu, ketua Hoa Yangpei ini sedang majukan usaha kaumnya. Ia pernah dengar hal muridnya. Bentrok dengan serombongan orang Kang O, ia tak ketahui duduknya hal yang benar, ia belum menyelidikinya. Karena ini ia kena dipancing oleh Pao Ko Wee, yang ajak ia pergi ke sesuatu tegalan belukar di mana mereka berdua lantas pertempur. Selama pertempuran itu, Eng Jiao Wong cuma tahu silawannya, ia tak tahu orang bernama apa, ia pun tak sempat menanyanya. Melainkan kedua pihak berjanji, pertempuran akan dilakukan sampai salah satu pihak kena tertowel. Eng Jiao Wong gunai kimna Hoat akan layani musuh, ilmu pukulan itu ia memang sudah latih sempurna, yang terdiri dari 36 jurus. Pao Ko Wee keteter, ia terdesak. Asal mau Eng Jiao Wong bisa rubuhkan lawannya, tetap berhati mulia, ia tak sulit tanam bibit permusuhan. Di sebelah kemurahan hatinya itu, lawan sebaliknya sangat licik. Setelah Insya Fia bakal kalah, Pao Ko Wee gunai tipu daya. Ia berpura-pura kalah, ia lari, tetapi diam-diam ia siapkan siang soknya, sepasang senjata rahasia semacam alat tenun. Ini adalah senjata rahasia yang telah angkat namanya hingga ia jadi kesohor. Senjata itu dapat dilepas terus saling beruntun. Eng Jiao Wong yang jadi ketua Hoa Yang Pei ada seorang terhormat. Ia tidak sangga lawan ada begitu hina-hina, ia kena dicurangi. Ia terluka oleh sebatang senjata rahasia musuh, karena mana ia segera lari pulang ke hotelnya. Dengan lekas ia jadi lelah dan payah karena lukanya, sebab senjata rahasia itu dipakaikan racun. Di dalam saat yang berbahaya itu, justru ia bertemu Yobun Hoan dari Hoa Im, yang tolong ia hingga sembuh. Sebab ini, ia jadi ingat budinya penolong itu, yang sebesanya ia hendak lindungi. Di sebelah itu, ia bertekad untuk mencari balas. Maka ia terus pulang ke Lek Tiok. Pong, ia sekap diri untuk melatih diri lebih jauh. Selama lima tahun ia berhasil latih matanya jadi sangat awas dan kupingnya bisa dengar anginnya sesuatu senjata rahasia, kedua tangannya jadi sangat kuat, tubuhnya jadi bertambah enteng dan pesat. Sebenarnya ia berniat cari Pau Kowiye, tetapi niat ini tertunda karena justru telah terbit huru-hara, hingga ia mesti berdiam di desanya untuk lindungi keselamatan seluruh desa dan sekitarnya. Adalah untuk lindungi yo Bun Hoan, dengan siapa ia telah angkat saudara, ia sudah kirim Hoa In Hong, muridnya pertama, pergi bawa surat pada Bun Hoan, tetapi apa celaka surat itu In Hong bikin jatuh, hingga akhirnya menerbitkan peristiwa permusuhan dengan Hang Wee Pang jadi diperbesar. Hingga akhirnya rombongan Hoa Yang Pei bersama rombongan Siga Pei, datangi Kep Jiyelian Hoan O. Sementara itu, sejak lima tahun yang lampau, Pau Kowiye telah ditarik masuk ke dalam Hok Siutong, dan Bu Ye yang tak izinkan dia campur pulau urusan Hang Wee Pang. Alasannya adalah karena ia telah berusia lanjut dan berjasa, dia harus dijunjung oleh angkatan muda, tetapi hal yang benar Lu Ye yang hendak kekang dia disebabkan pertimbangannya yang berat sebelah dan hatinya kejam hingga dia banyak satrunya kaum rimba persilatan di selatan dan utara sungai besar. Dengan dia dikasih beristirahat di dalam Hok Siutong, dia seperti disembunyikan dan dengan begitu, jalan penuntutan balas jadi tertutup. Adalah kebetulan, pihak Hoa Yang Pei dan Siga Pei telah diundang untuk memasuki sarang Hang Wee Pang, maka berhubung dengan datangnya rombongan musuh, selagi Bu Pang Ko belum sempat menemui para tetamunya, rombongan dari Kok Siutong mendahului. Menyambut, malah Pau Ko Wiyai sudah lantas ketemui musuh besarnya. Apakah Tai Su Adako Inam Kyo, Chi Yang Bun Jin yang kenamaan dari Siga Pei Yaobeng Long Tiong Tegasi setelah ia pandang pendepak itu, ia bersenyum tetapi wajahnya keren. Sudah lama aku si orang Sipau telah dengar Tai Su empunya pedang Tin Hei Hok Pok Yam serta 12 biji mutiara Sipun Cip Teo Okyo, pelindung dari Gunung Sigak, dengan mana entah berapa banyak sesama kaum Kang Owi yang telah rubuh di tangan Tai Su, hingga karenanya, sejak setian lama aku berkeinginan untuk memikin kunjungan, hanya sayang, lantaran sudah masuk dalam Hok Siutong, aku jadi tidak punya ketika lagi. Sekarang inipun kebetulan sekali, Pang Ko sedang pimpin upacara besar, dengan melanggar aturan, kami keluar untuk menyambut Tai Su beramai. Aku berbahagia bisa memandang wajah Tai Su beramai, ingin aku menerima pengajaran dari Tai Su, untuk menambah pengetahuan. Lebih aku girang karena pertemuan dengan Ong Lo O Su dengan siapa sudah lama aku berpisah. Nah, silahkan masuk. Cui Hang berkhawatir kapan ia saksikan sikapnya Pau Kou Wee, jikalau ia tidak lantas campur bicara, kawan ini bisa bentrok kepada Ong Tu Leong dan Kou Inem Kou, terutama dengan Tu Leong, karena mereka berdua adalah musuh besar. Memang ada satu hal yang menggirangkan bahwa Ong Lo O Su telah bertemu dengan Pau Hyo Chu, berkata ia. Di sini bukannya tempat bicara, mari kita masuk ke dalam. Pau Hyo Chu, Pang Chu kita asyik menantikan di dalam, mari kita menemuinya bersama. Dengan melihat kepada Pang Kou, kita harus bikin tetamu kita masuk ke dalam cap. Jialian Ho An O sebagai juga mereka sedang pulang, secara demikian baharulah kita ada sahabat sejati. Pau Kou Wee mengerti maksud kawannya ini, dari itu, ia menoleh kepada Sieng Chiang Ho An Tian sambil menyengir. Kedatangan para tetamu kita membuat bahagia bagi Hang Hwe E Pang, kata ia, untuk melayani saja aku masih sanksikan kesempurnaannya, apapula untuk berlaku tidak hormat. Chiang Wee Lo O Su, mari masuk. Bersama Chui Hong, demikian juga yang lain, Pau Kou Wee lantas memimpin masuk. Eng Jiao Wong semua bertindak ke dalam setelah ia mengaturkan terima kasih. Para tuan rumah kemudian mengiringi dari belakang. Begitu masuk dalam Tian Hang Tong, Eng Jiao Wong dan Ko Inan Ko perhatikan seluruh ruangan secara diam, hingga mereka tampak perubahan perlengkapan daripada di waktu malam tadi. Empat kacung, dengan seragam hijau, menyambut di muka tempat pemujaan. Banti yang telah dipentang di tengah, lebarnya lima kaki. Dari Hiolo di atas meja ada mengepul asap dupa. Di tengah meja ada digantung sebuah hulieteng yang apinya tak terang sempurna. Di belakang banti yang, yang kuning warnanya, ada selembar banti yang lain, hingga di situ tak terlihat suatu apa, kecuali dengan samar, cahaya api yang dinamai Sinteng, pelita suci, apinya berkelak-kelik, asapnya pun bergulung. Entah dewa atau malaikat apa yang dipuja di situ. Di depan meja sembah yang ada sebuah kursi tercat air emas, yang ditataki lapisan sulam. Di kiri dan kanan ada para kayu, yang diperlengkapi dengan dua burung hang menghadapi matahari yang tertabur batu pualam dan Mutiara dan di belakangnya burung hang itu tergendol sebuah para kecil warna merah, yang di sebelah kiri memuat 12 batang tekau, yang di sebelah kanan ditancapkan 12 batang bendera sulam 3 persegi. Kursi itu masih kosong. Sedikit di depan itu ada dua baris tempat duduk lain, di tengahnya ada sebuah meja dengan kedua sampingnya disediakan masing-masing sebuah kursi tai suie. Tian Hang Tong berkedudukan di barat, tempat pemujaannya di barat utama. Di sebelah utara, sambil berdiri, ada seorang dengan wajah terang, kunisnya pendek. Dia adalah Tian Lem Itso Buye Yang, ketua dari Hang Buye Pang. Dia berdiri di depan sebuah kursi. Lainnya kursi kosong semua. Berbagai tocu berdiri sedikit di belakang, di sebelah selatan dan utara, jumlah 20 lebih, pakaian mereka rapi, romannya bersungguh. Semuanya berdiam. Di belakang mereka ada serombongan anggauta dengan usia dari 20 sampai 30 tahun, seragam mereka ringkas, potongannya luar biasa, karena dari samping kiri dan kanan, terus ke belakang, mirip ekor burung walet, sesuatunya menyoren golok. Begitu lekas cuihang sampai bersama sekalian tetamunya, Buye Yang bertindak maju untuk menyambut, untuk segera memberi hormat pada Eng Jiao Wong dan Ko Inam Kyo, seraya ia mengucap Ho Ai Siang Tai Hiap, Si Ga Pei Chiang Bun Tai Su. Kunjungan ini adalah suatu kehormatan besar bagi kami. Inilah perjalanan ribuan Li, yang membuat capek dan lelah. Harap Tai Hiap dan Tai Su maafkan aku, karena kemarin, tatkala Jiayoi Baharu sampai, aku tak dapat ketika untuk menyambut sendiri. Tetapi, Pang Kyo, aku hanya ada seorang kasar dari dunia Kang O, Eng Jiao Wong menjawab sambil membalas hormat. Kami justru berterima kasih terhadap Pang Chu, semua Hio Chu dan To Chu, yang telah begitu baik hati sudah undang kami beramai. Kami telah memenuhi undangan, pertama untuk dapat melihat Cap Jialian Ho An O yang kesohor, kedua untuk mohon dapat tambahan pengetahuan dari Pang Chu, yang bugainya luar biasa. Ini adalah pangenanku sejak banyak tahun. Aku adalah seorang kasar yang tak tahu aturan kaum Kang O, dari itu aku minta sukalah Pang Chu memberi maaf. Niakou dari Si Ga juga rangkap kedua tangannya di depan ketua Hang Buyei Pang itu seraya. Ia berkata sudah lama pinye dengar nama besar dari Hang Buyei Pang yang telah Pang Chu dirikan hingga menggutarkan daerah sungai besar selatan dan utara, hingga pinye ingin melongok satu pemimpin demikian besar dan mentereng, maka sungguh kebetulan, pinye telah dapat dua kali undangan anak panah Pek Ie Chian dari To Chu di Tongkuan, maka pinye segera siap untuk memenuhi undangan itu. Sekarang, di sini pinye dapatkan penyambutan manis dan sempurna dari Pang Kyo, benar pinye ada sangat bersyukur dan berterima kasih. Di sebelah undangan itu, Pang Kyo datangnya pinye juga ada untuk sekalian memohon maaf dari Pang Kyo serta berbareng buat minta pengunjukan dari To Chu bagian Barat, apa dosanya kaum Si Ga Pe hingga kami tak dapat diberikan tempat. Pinye menyiarkan agama menuruti ajaran buruku, pinye telah berkelana, umpama kata pinye ada lakukan sesuatu kesalahan, pasti itu bukannya dengan disengaja sama sekali pinye tidak niat mempersulit Hang Wee Pang, akan tetapi kuil ku, Pek Tio M. telah dibakar, inilah membuat pinye, sebagai Chiang Bun Jin, tak dapat bertanggung jawab terhadap anggauta kaumku semuanya. Demikian, Pang Chu, dengan besarkan. Jali, pinye datang kemari secara lancang. Adalah maksudku supaya Pang Kyo serta sekalian To Chu suka berikan pengajaran kepadaku dengan depan-berdepan. Bu Ye yang tertawa gelak. Jangan kesusu, Nko berkata ia. Dengan tak menghiraukan capei lelah, Nko telah sudi datang berkunjung ke tempatku ini, itu saja sudah menunjuk penghargaan besar terhadap aku, Bu Ye yang, maka itu, kami pasti akan berikan kepuasan kepada Nko. Sebenarnya hal ini tak dapat dibicarakan selesai dengan tempo satu hari saja, karena itu, silahkan duduk, mari kita bicara dengan saksama. Ia lalu menoleh pada Eng Jiao Wong, akan meneruskan Ong Loosu, semua tetamu, menurut daftar namanya ada orang kenamaan, karena itu, sebab aku belum kenal pribadi semua, tolong kau perkenalkan aku kepada mereka satu demi satu. Eng Jiao Wong meluluskan akan memperkenalkan semua orang dari rombongannya kepada ketua Hang Bu Ye Pang. Bu Ye yang memberi pujian kepada semua tetamunya, sesudah mana, ia undang mereka duduk. Ia menyalakan tak ketahui jelas derajat mereka, maka ia minta supaya mereka duduk menurut teruntunan sendiri. Hu Beng ada terlebih tua daripada Eng Jiao Wong tetapi Eng Jiao Wong sebagai Chiang Bun Jin, ketua, mesti duduk sebagai kepala, berimbang dengan Ko Inan Kyo, ketua Si Gak Pei. Maka itu, orang lantas ambil tempat duduk menuruti derajat masing-masing. Muridnya Ko In, tidak duduk, mereka berdiri mendampingi guru mereka, begitu pun rombongan Ho Ain Hang dan Su Tau Kiam. Ketua Hang Bu Ye Pang tunggu sampai semua tetamunya sudah duduk rapi, lalu dengan menjuraknya. Undang sekalian tetua dari Ho Xiu Tong untuk ambil tempat duduk mereka. Siang Chiang Ho An Tian Chui Hang, Hyo Chu dari Ho Xiu Tong, ajak rombongannya duduk di sebelah selatan, menyusul duduk Au Yang Siang Chi, Au Giok Seng dan Bintai. Mereka ini adalah Hyo Chu dari Lue E Sem Tong tetapi dalam hal runtunan, mereka ada di bawahan Ho Xiu Tong. Lalu belasan Tau Chu lainnya, yang tidak dapat kursi, pada berdiri di belakang kursi. Kemudian Tiam Lem It So Bu Ye yang memberi hormat pada Eng Jiao Wong dan Ko Inem Kyo, untuk ia ambil tempat duduk kuya sendiri. Segera setelah itu, muncul empat pelayan dari pintu kiri dan kanan, mereka membawa air teh untuk disuguhkan kepada pihak tetamu dan cuan rumah. Mereka ada pelayan tetapi di mata ahli, terang mereka adalah orang yang mengarti baik ilmu silat karena geraknya yang gesit. Sementara itu, A Ye Kim Kong Na Ha O O melirik Eng Jiao Wong, maksudnya menganjurkan ketua itu segera mulai tanya Bu Ye yang tentang sebabnya pelbagai Tau Chu memusuhi mereka. Melihat tanda itu, Eng Jiao Wong anggukan kepala. Bu Pang Kyo, berkata ketua Ho A Yang Pei kemudian, aku Ong Chu Leong ingin mohon sedikit keterangan, apakah Pang Kyo sudi memberikannya? Oh, Ong O O Su menyahut Bu Ye yang dengan cepat, sikapnya ramah tamah. Kita ada sahabat Kang O, Lo O Su semuapun telah perlukan datang dari tempat ribuan li jauhnya, maka jikalau Lo O Su sampaikan pertanyaan, pasti sekali aku suka berikan keterangan. Eng Jiao Wong tertawa dengan tawar, lalu ia berkata pula ilmu silatnya Ong Chu Leong ada rendah, jikalau ia toh bisa berkelana, semua itu karena ia mengandalkan tunjangannya sesama kaum Kang O Belaka. Selama itu, umpama ia kena lakukan satu atau lebih kesalahan terhadap kaum sendiri itulah disebabkan terutama untuk perikebenaran, bukan untuk hal yang tak keruan. Aku pun insaf, ilmu silat Lo A Yang Pei ada rendah sekali, dari itu, selama memberi pelajaran pada murid di Lek Tio Tong, aku perkeras aturan, teristimewa aku larang mereka tonjolkan kebisaan mereka. Semua murid lulusan, selama tiga tahun tak pernah lolos dari pengawasan perguruan untuk menjaga agar mereka jangan terbitkan onar di luaran. Walaupun demikian, baru ini telah terjadi juga bentrokan di antara segolongan muridku dengan pihak pangko. Dalam hal itu, kedua pihak ada benarnya dan ada salahnya juga. Apabila urusan itu diurus oleh masing-masing ketuanya, dapat dipastikan akan selesai maka adalah di luar dugaan, Pau Hyo Chu dari Hang Bue E Pang, tanpa penyelidikan lagi sudah percaya kepada kata pihak bawahannya, di Siang Kang, ia telah berlaku telengas terhadap aku si orang Siong. Pada waktu itu aku sendiri masih belum ketahui ada orangku yang berbuat salah terhadap Hang Bue E Pang, aku menyangka saja pada soal kedengkian, sama sekali aku tidak bersiap-siap, karenanya, hampir saja aku terbinasa korban senjata rahasia yang beracun dari Pau Hyo Chu. Adalah setelah itu, baharu aku ketahui duduknya hal. Maka segera aku pulang ke Lek Tiok Tong akan menyekap diri memikirkan kesalahanku, sambil aku telik keras semua muridku, agar mereka tak lagi bentrok dengan Hang Bue E Pang, untuk lenyapkan permusuhan. Melainkan aku sendiri yang memikir untuk di belakang hari mohon pengajaran dari Pau Hyo Chu untuk mohon pertimbangan sesama kaum Kang O, pantas atau tidak, untuk urusan kecil orang. Berlaku telengas menggunakan senjata rahasia yang dipakaikan racun. Apakah itu pantas digunai oleh satu orang kenamaan? Inilah, Bu Pang Kyo, ada hal yang sekian lama aku ingin mohon keterangan darimu. Selama berkata-kata begitu, Eng Ji Ya Wong tak menoleh ataupun melirik sedikitpun kepada Ya Beng Long Tiong Pau Kou Wai Si Tabib menghendaki jiwa, Ia berhenti sebentar, lalu ia melanjutkan pula sejak Pang Kyo bangunkan pula Hang Bue E Pang serta perbaiki segala aturannya, nama Hang Bue E Pang dalam kalangan sungai Telaga telah naik tinggi, sekali, demikian ketua Hoa Yang Pei itu. Begitulah pengaruh Hang Bue E Lang telah meluas sampai di selatan dan utara sungai besar sampai di provinsi Sucoan dan Siamsai, jumlah anggautannya bertambah banyak, sedang aturan-aturannya tetap keras. Di dalam kaum Kang Ong, siapa yang berani tak menghargai Hang Bue E Pang? Apalah cur, muridku yang bernama Hoa In Hong, yang sedang membawa surat, selagi ia lewat di Tong Kuan, ia sudah mengalami kesulitan. Di sana, Teotok Hong Tai Giap, yang dijuluki Lung Kopai, si tukang keset kulit, apa mau dia sudah gunai pangkat dan kekuasaannya secara sewenang, hingga saudara angkatku Yobun Hoan, turut mendapat susah, mesti mendekam di dalam tangsi tentara. Di sebelah itu ada lagi Toan Biye Chiyo Loo Yau, satu anggautah Hang Bue E Pang yang berulang langgar aturan perkumpulannya, yang gunai pangkatnya secara susat, untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia telah gunai beratus akal untuk merintangi aku menolongi muridku yang bercelaka itu. Adalah niatku akan bikin habis permusuhan, tetapi pelbagai Tochu di bahagian barat, tidak hentinya mendesak aku, tidak sekali mereka sudi mengalah. Di sebelah itu, ada lagi undangan Bin Hyo Chu dengan panahnya Pek Ie Chiyan berkepala ularan, undangan sampai tiga kali beruntun. Demikian, saking terdesak, aku Ong Tu. Leong telah mengajak rombonganku datang ke Cap Jie Lian Hoan Owi ini, untuk mohon penghunjukan dari Bu Pangkau sendiri, untuk mohon pengajaran. Belum sempat Bu Ye yang jawab tetamunya, Pau Kou We sudah dulu ia. Ong Lo O Su, berkata Hyo Chu dari Hock Siu Tong ini, kejadian di Siang Kang itu ada urusanku pribadi, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Leong Tau Pangkau, maka jikalau kau berniat membuat perhitungan, ada orangnya yang akan bertanggung jawab, dalam hal ini Lo O Su tak nanti dibikin kecewa. Pasti sekali tak akan siap perjalanan Lo O Su kemari. Perhitungan apapun yang Lo O Su pikir, silakan utarakan itu, aku nanti sambut dengan senang hati. Hanya sekali lagi aku hendak menjelaskannya, mengenani Pangkau tidak ada sangkut pautnya. Sehabis mengucap demikian Pau Kou We tertawa-tawar. Kelihatan nyata sikapnya yang memandang Enteng dan Licin. Eng Jiao Wong mendongkol karena sikap yang kata itu, tetapi di sebelah ia pun ada lain orang yang naik darahnya ialah Ji Ye Hiap Na Ha O O, tidak peduli dia sebenarnya ada seorang dengan banyak pengalaman. A Ye Kim Kong berbangkit, menghadapi Eng Jiao Wong ia berkata, Chiang Bun Jin, maafkan kelancanganku, aku ingin ucapkan sepatah dua patah kata terhadap Pau Hyo Chu ini. Terus ia berpaling pada Pau Kou We Ye, sembari memberi hormat ia berkata, Pau Hyo Chu, aku na ha o mohon pengunjukkanmu. Bukankah kita kaum Keng O Wada menjunjung peri kebenaran dan berbuat selamanya? Terus terang? Tetapi ketika dahulu Hyo Chu cari Chiang Bun Jin kami, untuk menegur, tatkala kau berdua bertemu di Chiang Kang, adakah Hyo Chu tanya jelas ketua kami tentang duduknya bentrokan di antara murid Hoa Yang Pei dengan murid Hang Bue E Pang? Menurut keterangan, Hyo Chu sudah tidak berbuat demikian, hanya secara menantang Hyo Chu telah katakan, siapa berani menghina Hang Bue E Pang, dia tak akan dikasih menaruh kaki di dalam dunia Kang O. Itu waktu Hyo Chu juga tidak berikan ketika untuk Chiang Bun Jin kami bicara, hanya dengan tiba-tiba Hyo Chu turun tangan. Apabila waktu itu orang bertempur secara laki, dengan andalkan kepandaian sejati dan Chiang Bun Jin kami kena dikalahkan di bawah tanganmu, dia cuma harus sesalkan bangpaknya ilmu silat kaum Hoa Yang Pei. Akan tetapi, Hyo Chu nyata sudah tidak berbuat demikian, dengan senjata rahasia, kau telah melukai lawan. Sebenarnya, dengan gunai senjata rahasia saja, orang telah kehilangan derajat kehormatannya, tetapi di luar dugaan Hyo Chu bahkan gunai senjata rahasia yang dipakaikan racun. Bukankah permusuhan kedua pihak tidak terlalu besar, yang mudah diakurkan? Bukankah segala asap pules, obat tidur, senjata rahasia beracun, ada pantangan kaum kita yang sejati? Melainkan orang rendah, Hinadina, yang gunai semacam senjata rahasia. Dengan Pau Hyo Chu empunya nama besar, dengan sepasang senjata rahasiamu itu, dengan gampang kau mengangkat namamu akan menjagoi di kalangan Kang O, maka itu, apakah pantas kau telah gunai senjata rahasia beracun terhadap ketua kami? Semua hadirin di sini ada orang kenamaan, aku si orang Sina ada cupat pendengarannya, dari itu mohon aku diberikan pengajaran. Di waktu ucapkan katanya yang terakhir ini, Nahao pandang Pau Kou Rie dengan tajam, kemudian sembelari tertawa dingin, ia berduduk. Semua orang terkejut, sama sekali mereka tidak sangka Najee Hiap berani bicara secara demikian terus terang. Tak peduli dia sangat licin, mukanya Pau Kou Rie toh menjadi merah padam, bahna malu dan gusar. Begitulah ia berbangkit seraya berlompat, dengan niatan memberikan jawaban. Tetapi, belum sempat dia buka mulutnya, Tian Iam Itso Buye yang telah dului ia. Pau Hyo Chu, tunggu dulu kata ketua ini, tampang siapa ada keren, matanya memandang kawan itu. Aku minta kau indahkan peraturan kita dan berdiam dahulu. Semua orang yang datang memenuhi undangan, tidak peduli bagaimana keras tegurannya, tetap ada tetamu kita yang terhormat. Kau harus ketahui, biar bagaimana, aku akan punyakan daya pemberesan. Pau Kou Rie mundur, untuk duduk pula di kursinya. Buye yang memandang kepada Nahao, ia memberi hormat. Najee Hiap, teguranmu kepada Pau Hyo Chu ada sempurna, berkata ia, akan tetapi aku yang ada mempunyai yang ngapan lain. Bukankah kita kaum kengowada dari pelbagai golongan? Bukankah ada banyak sekali jumlahnya senjata rahasia istimewa yang digunakan? Dilihat dari caranya Pau Hyo Chu gunai siang soknya, dia memang kurang kebijaksanaan, tapi harus diingat, siapa gunai senjata rahasiai maksudnya tentu tak lain tak bukan, untuk membinasakan seng lawan. Senjata tajam pun adalah perkakas untuk membunuh orang. Bukan budi pelajaran silat ada untuk pembelaan diri. Melainkan haruslah dibicarakan dari lain jurusan tentang mereka yang yakin silat untuk sewenang-wenang. Mengenai Pau Hyo Chu, itu memang sangat terkenal dengan senjata serasang siang sok, yang semuanya terdiri dari enam buah, yang telah direndamkan racun. Dalam kalangan rimba persilatan, tidak ada yang tidak ketahui tentang senjata rahasianya ini. Sampai sebegitu jauh, belum pernah Pau Hyo Chu gunai senjatanya itu untuk maksud jahat, umpama ia gunai itu terhadap angkatan muda, ia berlaku keterlaluan, tetapi ini kali, ia gunai itu terhadap Ong Lo O Su, Chi yang bunjin dari Hoa Yang Pei yang kesohor ilmu kekuatannya yang jauh lat dan ilmu silat kimna hoat. Siapa di dunia Kang Ong tidak kagumi Ong Lo O Su? Maka itu, aku anggap tidaklah keterlaluan, jikalau Pau Hyo Chu minta pengajaran dari Ong Lo O Su dengan diagunai senjata rahasianya itu. Jikalau Pau Hyo Chu tidak minta pengajaran dari orang lihai habis dari siapa lagi? Maka setelah sekarang Ong Lo O Su timbulkan, soal lama itu, inilah benar kebetulan seperti katanya Pau Hyo Chu. Pau Hyo Chu ada seorang yang telah mengundurkan diri, lantaran kita sedang mengadakan upacara, dia jadi bisa bertemu dengan Ong Lo O Su beramai inilah kebenaran sekali. Sebentar, tidak ada halangannya kalau kedua pihak mengadakan pertemuan, akan bicara tangan dengan tangan, dengan begitu, urusan jadi akan dapat diselesaikan. Oleh karenanya, Najia Hiap, harap kau tidak menegur terlebih jauh, dan kau, Pau Hyo Chu, tak usah kau membantah pula. Aku harap kedua pihak tidak berlaku tergesa-gesa, kemudian ia menoleh kepada Aeng Jia Wong, untuk menambahkan, katanya kejadian di Tong Kuan ada hal kebetulan saja, Cio L O O O Yaw itu benar ada anggota kami, tetapi sebab dia bekerja di dalam tangsi tentera dan muridmu kena fitnah, jadi bukanlah dia sengaja hendak persulit Ho A Yang Pei. Seharusnya, sebagai ketua Ho A Yang Pei, Ong Lo O Su panggil ia keluar dari tangsi, akan gunai aturan kaum Kang Ong kita, untuk tegur padanya, apabila dia berkepala batu, maka haruslah Ong Lo O Su laporkan itu kepada kami di dalam cap Jialian Ho An O ini. Aturan kami ada keras. Pasti dapat kami hukum padanya. Tetapi Ong Lo O Su sudah tidak berbuat demikian, sebaliknya Lo O Su sudah kerahkan seantro tenaga untuk menghadapi padanya, maka itu, salah faham jadi melar semakin besar. Di sebelah itu, aku pun dengar warta yang tersiar bahwa Ho A Yang Pei bercita-cita membasmi lain-lain kaum, untuk gebah pelbagai kaum di selatan dan utara sungai besar, supaya Ho A Yang Pei hidup sendiri, ini juga menyebabkan bimbangnya lain-lain kaum. Karena adanya sebab-sebab itu, Cio L O O Yaup telah mengundang pelbagai tocu, untuk bikin perlawanan, guna bantu dia. Di akhirnya, dia tetap bukan tandingannya Ho A Yang Pei. Hang Bue E Pang adalah aku sendiri yang pimpin, dengan susah payah aku berhasil menyebar pengaruh sampai di Ho O Lam dan Siam Sai, tetapi setelah Lo O Su dan Nanko dari Siga menindasnya, hampir tak dapat kami berdiri pula. Kami pun malu akan bangun pula di kedua provinsi itu. Sementara itu terlalu sering aku terima laporan tentang perselisihan ini, bahwa tanpa penyelesaian yang lekas, urusan bisa jadi hebat sekali, maka di akhirnya, aku telah kirim undanganku. Bin Hyo Chu ada punya urusan di Ho O Lam Selatan, dia sengaja aku utus akan mengundang sekalian. Mengenai penculikan murid-murid Lo O Su itulah sekali-kali bukan maksudku, itulah sebab pekerjaan tidak sampurna dari orang-orangku, tentang itu, aku sangat menyesal. Tetapi karena di sepanjang jalan orang telah merasai liahainia Lo O Su beramai, hingga mereka pun telah mendatangkan malu untuk Hang Bwe E Pang, aku harap itu cukuplah akan melampiaskan kemendongkolan Lo O Su semua. Bahwa aku mengundang Lo O Su datang kemari, tidak lain maksudku adalah untuk mohon pengajaran dari Lo O Su sendiri, untuk kita mengadakan perdamaian, supaya selanjutnya ada daerah pemisahan kita bekerja, agar kita tak lagi kita saling langgar. Asal Ho A Yang P tidak melewati perbatasan, di pihak Hang Bwe E Pang, pasti aku bisa kendalikan orang-orangku untuk mereka taati aturan. Bagaimana pikiran Jiao Ye Lo O Su mengenai pandanganku ini? Hang Jiao Wong tertawa dingin, karena ia merasakan orang punya sikap yang keras, walaupun kata-kata dikeluarkan dengan sabar. Sebenarnya ia hendak berikan jawabannya akan tetapi ko in em ko mendului ia. Su Heng, aku ingin bicara sedikit kepada Bu Pang Kyo, demikian niya kau dari petiok em itu. Kalau Su Heng hendak omong, harap tunggu sebentar. Lantas ia hadapi tuan rumahnya. Apa yang Pang Kyo sebutkan adalah jelas sekali, kata ia. Itu hari Ong Lo O Su kena terluka senjata rahasianya Pau Hyo Chu, dalam hal itu, baiklah disesalkan saja ke pandai yang sendiri yang tidak sempurna. Tetapi, mengenai Pini Ye, halnya ada lain. Pini Ye tenangkan diri di petiok em, tidak ada sangkutanku dengan Hang Bwe E Pang, melainkan puterinya Tia Konyo Bun Hoan dari Hoa Im adalah muridku, dia ini turut tertawan oleh Gow Kopai ketika ayahnya ditangkap dan ditahan beserta seluruh anggauta keluarganya. Selama dalam tahanan itu, muridku itu telah dapat perlakuan tidak sopan dari Toan Bye Chiyo Loo Yau, satu anggauta Hang Bwe E Pang, maka Pini Ye sebagai guru, mana bisa diam saja. Aku niat tolongi muridku itu, tetapi ju seru karena itu, aku jadi bentrok dengan pihakmu. Petiok Em ada satu tempat suci, selama aku tidak berada di dalamnya, walaupun satu enghiong tidak berani datang memasukinya, akan tetapi Chiyo Loo Yau, dengan kere iblisnya, sudah datang dengan diam-diam ke sana dan melepasnya api membakar kuilku itu, apabila tiada pembelaan sempurna dari Pini Ye yang punya sumu air, pasti sekali kuil yang telah berumur beberapa ratus tahun itu akan habis termusnah dalam sekejap. Ketika Pini Ye pulang ke kuil, yang berada di Puncak Chong Leong Gam, Chiyo Loo Yau bersama beberapa tocu dari barat sudah bawa kabur muridku itu bersama murid dari Hoa Yang Pei. Itulah ada kejadian yang membuat lenyap penghargaan Pini Ye terhadap Hang Bue E Pang, sebab menurut aturan kaum Kang O, itu adalah perbuatan yang tidak harus terjadi. Lebih-lebih harus diingat, muridku ada satu murid perempuan, satu nona remaja. Pang Kue biasa pandang diri sebagai satu orang Kang O sejati, pasti sekali Pang Kue akan merasakan sebagaimana Pini Ye merasa. Tadi Pang Kue mengatakan, segala kejadian itu ada perbuatannya beberapa tocu itu sendiri, itu tak keluar dari niat Pang Kue, mengenani, Pini Ye tak dapat ketahui. Tetapi satu hal sudah pasti, kejadian itu ada sangat memalukanku, hingga sukar Pini Ye dapatkan tempat untuk menaruh kaki. Maka itu, kedatanganku sekarang ini, kesatu untuk mendengar Pang Kue punya pengajaran, kedua untuk minta supaya Tukau Pembakar Kue itu diminta keluar menemui Pini Ye, supaya kepadanya satu per satu Pini Ye bisa mohon pengajaran juga. Tidak peduli mereka ada orang yang pandai menggetarkan langit dan menggoncangkan bumi, Pini Ye mesti hendak minta pengajaran sendiri dari mereka. Tak khawatir Pini Ye nanti dipersalahkan Pang Kue tetapi ingin aku menjelaskannya, kedatangan Pini Ye kemari adalah sesudah Pini Ye angkat sumpah di depan cowusu kami. Sumpah Pini Ye itu adalah, apabila Pini Ye tidak sanggup bikin si pembakar perbaiki pula Pek Tio Keng serta membuat pengakuan bersalah di depan cowusu Kamtu, tidak nanti Pini Ye mau sudah. Harap sabar, En Kyo, menyahut Bu Ye yang dengan tertawanya tawar. Apa juga yang En Kyo inginkan, aku Bu Ye yang akan mencoba untuk memenuhinya hingga kau peroleh kepuasan. Tetapi ingin aku menjelaskan, sejak aku membangun di Chiat Kang Selatan ini, belum pernah ada orangku yang mendurhaka yang mengalutkan undang-undang, dan di antara kaum Kang Ou, juga tidak ada yang berani datang ke dalam Cap Jialian Hoan Ou ini untuk menegur dan menghukum, sebab semua orangku, yang tersebar di mana, apabila ada yang membuat pelanggaran, dia bakal dihukum oleh perkumpulan kami, lain orang tak dapat menghukumnya sendiri. Bu Ye yang ada pemimpin satunya, aku telah ditugaskan cowusu untuk memajukan kaum, maka itu, dengan seantro tenagaku, aku nanti lindungi anggautaku, aku tidak nanti antap mereka dihina oleh lain kaum, tetapi di sebelah itu, aku memegang aturan, tidak aku kasih mereka lakukan pelanggaran. Memang orangku ada bangsa campuran, tetapi aku sanggup kendalikan mereka. Aku anggap, pemisahan daerah kita adalah daya yang baik untuk hindarkan bentrokan pula, dalam hal ini, aku harap Jia Wiyai suka meluluskannya. Sekarang satu hal lagi. Di luar dari kebiasaan, aku hendak periksa orangku di muka umum, di hadapan Jia Wiyai beramai. Mendengar demikian, dua Eng Jia Wong dan Ko Inamko berbangkit dengan berbareng, keduanya memberi hormat. Lalu yang pertama kata kami berbahagia sekali akan kebaikan pangko ini yang sudah mengizinkan kami menyaksikan upacara yang agung. Pinye pun merasa sangat beruntung, Ko In turut berkata. Kemudian ia berikan puji selamatnya. Justru kedua tetamunya berbangkit, Bu Ye yang kasih titah untuk semua berbangkit, atas mana Ao Yang Xiang Ji dari Tian Hang Tong, Ao Giok Seng dari Kim Tiao Tong, dan Bin Tai dari Cheng Loon Tong, lantas saja bangun, akan minta semua orang dari pihaknya meninggalkan kursi mereka masing-masing, setelah semua orang mundur lima tumbak jauhnya, semua kursi lantas. Disinkirkan demikian pun semua meja, hingga di situ terbukalah satu ruangan luas. Eng Ji Aowong dan Ko In Am Ko ditemani Ao Yang Xiang Ji, yang minta mereka mundur ke kiri di mana kursi mereka segera disiapkan, maka itu, mereka bisa lantas diundang berduduk pula. Eng Ji Aowong tampak kerombongan cuan rumah, yang mundur ke selatan, di antaranya sekalian Hiocu dari Hock Siu Tong, tidak ada yang berduduk, maka itu, terus ya kata pada Hiocu dari Tian Hang Tong. Aowong Hiocu, tak usah kasih buki kami. Kami justru sangat berbahagia bisa menyaksikan upacara yang mahasuci ini. Loersu baik sekali, sahutau yang Xiang Ji sambil menjura, maafkan aku, sebentar sehabisnya upacara aku nanti menemani pula. Persilahkan, Hiocu, Ko In pun bilang. Dengan sikapnya yang hormat, Aowong Xiang Ji lantas undurkan diri.